Zahir Online Pertanyaannya Pak, faktanya jika pada akhirnya cash flow kita negatif Biasanya Pak Budi sebagai mentor, dari mana memperbaiki problem yang seperti ini Pak? Cash flow negatif Oke, cash flow itu simple-nya adalah uang masuk dan uang keluar Kalau cash flow-nya negatif, berarti uang masuk lebih kecil daripada uang keluar Itu logikanya gitu Nah, pertanyaan saya, kalau mau cash flow-nya ada, ya sumbat itu uang keluar Kan gitu ya, kaparnya gitu lah, jadi hatinya kan gini Jadi prinsip dasarnya gini, uang masuk, kalau kita mau cash flow bagus, uang masuk harus sebesar-besarnya Berarti revenue dong, tadi itu Bagaimana kreativitas kita, inovasi untuk meningkatkan revenue Atau minimal untuk menahan laju penurunannya, kalau kita lagi turun nih Jadi satu, besar Uang masuk besar, berarti revenue Tapi juga cepat Ya, jadi besar dan cepat Jadi kalau bisnis model Anda adalah memberikan piutang kepada customer Anda, kepada konsumen Anda Dibandingkan kalau orang itu membeli cash, berarti sudah kalah kita dari sisi cash flow Kan gitu ya Cuman, kadang orang bilang, Pak, tapi kan bisnis saya kan B2B, Pak, dengan perusahaan Berarti ya, perusahaan itu kan minta tempo ke saya Jadi saya harus kasih piutang ke dia Yaudah, itu kan bisnis model yang Anda pilih Nah, jadi itu kan pilihan Nah, tinggal bagaimana kita menegosiasikan Sependek mungkin piutangnya, kalau bisa Itu satu Lalu, cash flow itu tentunya ada uang keluar Jadi kalau tadi uang masuk besar dan cepat Uang keluar itu kecil dan lambat Kapan perlu nggak keluar-keluar dia? Nah, jadi apa itu artinya? Artinya bagaimana kita mengelola uang yang keluar itu Uang keluar itu apa? Dari mana? Membayar supplier Itu biasanya termasuk yang paling besar Membayar gaji, membayar expense operasional Jadi semuanya itu bagaimana pertama memperkecil Yang kedua memperlambat Nah, kalau supplier itu kan nggak mungkin diperkecil Itu kan tergantung penjualan kita dan produksi kita Nah, tinggal kalau untuk supplier itu Bagaimana membuat dia misalnya lebih lama Berarti kalau tadi piutang diktamonya cepat Kalau di sebelah suppliernya Kalau bisa kita selama membayarnya Kalau bisa 3 bulan Jadi kalau saya dulu di Sari Usada di Danone Itu supplier-suppliernya yang besar itu Pasti 3 bulan itu Nggak ada yang nggak Saya nggak mau Nah, cuma Untung menjaga cash flow Nah, itu makanya Jadi yang Boleh dikatakan ya Saya itu di Sari Usada itu Net free cash flow saya itu luar biasa bagusnya Karena Cash flow saya itu Saya supplier-supplier besar Saya itu 3 bulan Sedangkan saya Sedangkan 3 raksa Distributor saya itu Membayar saya sebulan Jadi ada selisih 2 bulan uang Di tangan saya Sehingga terusan saja Saya nggak punya hutang Banyak kan Udah bisnis yang Diliunan gitu ya Nggak ada hutang Cash flow-nya bagus sekali Dan juga nggak tahu lagi Mau divisasikan Akhirnya kalau nggak salah Beberapa tahun terakhir itu Saya kasihkan dividen 100% Kepada pengasam Saya bilang Saya nggak tahu lagi Mau diapain Wow Betul Nah Jadi Kenapa Karena kita bisa Mengatur cash flow Nah tadi itu Nah cash flow tadi itu Prinsip dasarnya Nah tentunya Mengurangi cost Menjaga cost Membuat jadi variable Tadi itu Itu aja sih Nggak ada lagi Mungkin maunya Nggak ada Cuma itu aja Hai